Selamat siang, Anda menyaksikan kompas update pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Rahmat Ibrahim. Saudara wilayah Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan masih diselimuti kabut asap cukup tebal. Sabtu pagi kabut asap terpantau di sejumlah titik dengan ketebalan bervariasi. Kabut asap telah mengganggu aktivitas warga. Sejumlah kendaraan pun tetap harus menyalakan lampu meski hari mulai terang. Titik-titik yang masih tertutup kabut asap sisa kebakaran lahan gambut antara lain di ruas Jalintin, Palembang, Indralaya, Kilometer 28, lalu di dalam lingkungan kampus Universitas Sriwijaya, Indralaya, dan jalan masuk Universitas Sriwijaya. Kabut asap juga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Kabut asap lebih tebal terlihat menyelimuti lahan di desa Pulang, Semambu, Kecamatan, Indralaya Utara. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oganilir memprediksi kabut asap masih akan terjadi hingga November dan Desember mendatang. Kemarau yang diramalkan masih berlangsung hingga Desember, membuat kebakaran lahan sebagai faktor utama penyebab kabut asap dimungkinkan masih akan terjadi. Begian kompas update kali ini.